Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blok Ertan GBIRO. Selamat mendengarkan. Kita masuk pada bulan yang ke-6, bulan Juni, kira-kira bulan yang di tengah, baru kita akan masuk kepada 2019. Dan tema kita tahun ini adalah The Year of Expansion. Sudah seberapa besar ekspansi saudara? Tentu saja ekspansi yang kita lihat adalah dalam 7K. Yang pertama kerohanian, kerohanian karakter, kesehatan, keluarga, komunitas, keuangan, karir. Ada 7K. Berarti itu kita harus mengembang. Maka kalau kita sudah lihat 2018 separuhnya, maka mestinya separuh dari target 2018 sudah kita raih. Dan tema kita pada bulan ini adalah mengalahkan kemiskinan. Kenapa kemiskinan harus dikelahkan? Karena saya belum ketemu orang yang mengatakan, Horeh aku miskin, itulah tujuan kehidupan saya. Saya belum ketemu. Walaupun kadang-kadang ada orang yang salah tafsir, dikirain bahwa semakin miskin, semakin saleh. Tidak ada kaitannya. Tuhan tidak menetapkan saudara dan saya untuk miskin. Dan ukurannya bukan soal miskin atau kaya, tapi ukurannya adalah seberapa intim kita dengan Tuhan. Itulah yang jadi ukuran. Soal kemiskinan, soal kekayaan, itu adalah hal yang berbeda. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Yohana 10, ayat 10 mengatakan, Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus katakan, dia datang untuk membawa hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi memang kemiskinan masih ada di dunia ini. Makanya kemiskinan ini perlu diperangi, perlu dikalahkan. Dan Yesus kaya meninggalkan segala keberadaannya untuk datang ke bumi. Jadi Yesus pun bukan setuju terhadap kemiskinan. Tetapi kemiskinan bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Itu adalah hal yang berbeda. Mau miskin, mau kaya, tidak ada urusan. Sejauh kita intim dengan Tuhan, maka kita tetap mendapatkan kekekalan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan bahwa kemiskinan adalah pilihan. Oh saya mau pilih kaya? Yes, berarti kita harus lakukan sesuatu. Makanya tema kita adalah mengalahkan kemiskinan. Untuk itu, kita akan lihat firman Tuhan. Markus 14, ayat 3-7. Dan kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7. Dan anda baca ayat yang selainnya bergantian. Oke, saya mulai. Ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Bethania, di rumah Simon, si Kusta. Dan sedang duduk, makan. Datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Wow. Minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian, ayat yang keempat, anda baca. Anda lihat, anda berbuat sesuatu yang baik bagi Tuhan, belum tentu orang lain setuju. Orang lain bisa gusar. Karena orang akan menggunakan ukuran menurut orang itu, tetapi Tuhan menggunakan ukuran yang berbeda. Dan kadang-kadang alasannya sepertinya rohani, sepertinya. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau. Saya bacakan buat anda ayat yang kelima. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan itu. Anda lihat, rohani kan? Ngapain dibuang-buang minyak ini? Udah lah, jual aja minyak yang mahal ini, dan kasih kepada orang miskin. Itu pendapat mereka. Tapi apa kata Yesus? Anda baca ayat yang ke-6. Sudut pandang murid Yesus berbeda dengan sudut pandang Yesus. Ada kalanya kita pun berbeda, tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Makanya kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Di sini kita lihat bahwa setiap kita perlu untuk memuliakan Tuhan, perlu untuk menyembah Tuhan, perlu untuk intim dengan Tuhan. Ada kalanya kita juga memang membantu sesama, ada juga kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa saya katakan tadi bahwa kadang-kadang dibuat rohani, karena mereka ini memarahi dengan alasannya adalah kasih aja uang itu kepada orang miskin. Pertanyaannya, apakah mereka sudah memberikan uang mereka kepada orang miskin? Atau hanya komentator saja? Kalau komentator itu cocoknya adalah membahas sepak bola, komentator. Karena komentator selalu akan lebih canggih daripada pemain. Karena bintang lapangan bisa komentator mengatakan, salah dia, mestinya tadi menit kesekian dia tendang belok ke kiri sedikit, dan kemudian akan gol. Dia ke lapangan, dia tendang kakinya sendiri dan dia jatuh. Tapi komentar bisa dia buat hebat. Itu komentator. Nah yang saya maksud adalah, perlu suatu kepekaan untuk saudara dan saya, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Dan teks ini, membuat saya melihat bahwa, sudut pandang terhadap kemiskinan, memang kalau lihat secara definisi, ada suatu perbedaan. Yang pertama adalah, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara keuangan, baik individu, keluarga, maupun kelompok, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, sandang, pangan, dan papan. Jadi yang pertama, itu adalah kondisi, bicara keuangan. Secara kondisi keuangan, tadi sudah saya katakan, Biro Pusat Statistik menetapkan di sana, yang saya lihat adalah, sekitar 600 rupiah penghasilan satu orang dalam sebulan, itu yang dianggap di bawah garis kemiskinan. Dan kita mungkin juga mengalami hal-hal seperti itu. Saya pernah mengalami suatu keuangan yang sangat ketat dalam kehidupan saya. Makanya waktu kuliah juga, uang saya ngepas, uang saya dari orang tua, dan kemudian juga harus saya tambah dengan aktivitas selain. walaupun demikian, tentu saja saya harus menata keuangan, jangan sampai keuangan ini langsung habis. Sudah terbatas, lalu habis lagi. Dan kadang-kadang saya harus melihat orang yang makan di restoran, karena di kampus kami juga, selain ada warung-warung yang ya hanya didorong-dorong, ada juga di situ restoran. Dan di restoran itu, juga para mahasiswa makan dan minum di sana. Seringkali saya lihat, saya pandang saja gimana sih suasana di dalam, karena gak pernah masuk. Oh gitu ya, orang makan enak di restoran kampus. Dan saya lihat mereka makan, ya sudah seolah sudah saya makan juga. Meskipun saya belum makan. Nah tapi yang saya maksud adalah, itu adalah kondisi keuangan, dan saya katakan itu bukan status saya. Secara pemikiran, apa yang dimaksud dengan miskin, kemiskinan secara psikologis adalah suatu pola pikir atau mindset, mentalitas dan perilaku yang negatif. Kenapa saya katakan negatif? Karena mereka malas. Firman Tuhan katakan malas adalah sumber kemiskinan. Kenapa negatif? Karena mereka pasif. Maunya berdiam diri saja. Karena mereka tidak disiplin. Karena mereka sulit diajak berubah dengan paradigma lama saja. Tidak mau mendapatkan hal-hal yang baru. Karena tidak mau berusaha lebih keras. Mereka mau bermales-malesan saja. Suka jalan pintas. Tidak mau bayar harga untuk sesuatu. Karena mereka mau gampangan saja. Jalan pintas dianggap pantas. Dan kemudian tidak menghargai waktu. Hanya berorientasi untuk masa kini. Abisin saja apa yang ada. Foya-foya. Tidak berpikir jauh ke depan. Tidak mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran yang akan dia keluarkan. Acu terhadap lingkungan. Tidak peduli. Kumuh, kotor, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang negatif. Jadi, bicara kemiskinan ada dua hal. Yang pertama tentang kondisi keuangan. Yang kedua adalah tentang kondisi mentalitas. Mindset. Itu kemiskinan. Kalau kita lihat ada orang yang miskin secara kondisi keuangan. Dan tidak mampu saya tegaskan kembali. Itu bukan status. Itu adalah situasi. Tetapi kalau orang secara mentalitas, mindset-nya adalah miskin. Maka ini yang jadi masalah. Dan inilah sebetulnya yang kita dapatkan dari konteks bacaan tadi. Supaya orang tidak punya mentalitas miskin. Supaya orang punya mentalitas kaya. Orang yang punya mentalitas kaya adalah orang yang punya passion dalam kehidupan. Orang yang punya mentalitas kaya adalah orang yang punya goal dan punya visi dalam kehidupan. Saya sudah kasih contoh sewaktu saya kuliah. Dalam segala keterbatasan saya dalam sudut keuangan. Saya tidak merasa saya ini rendah diri. Saya tahu saya tidak seperti orang lain mungkin pakaian saya dalam satu minggu. Sudah hebat kalau bisa saya pakai dua. Secara umum satu saya pakai dalam satu minggu. Ganti tiap hari paling ganti malam hari paginya pakai itu lagi. Dan orang mungkin katakan ya gampang kenalin dia itu paling pakaiannya itu terus. No problem bagi saya. Karena bagi saya adalah jangan kamu lihat saya sekarang. Tunggu. One day saya juga akan lepas dengan situasi yang seperti ini. Tapi saya tidak hanya mimpi-mimpi tanpa suatu usaha, tanpa suatu passion. Saya adalah orang yang menghargai waktu. Saya yang mau belajar dengan baik. Saya yang mau supaya nilai-nilai saya juga bisa berhasil dengan baik. Karena itulah tanggung jawab saya pada saat itu. Jadi kita lihat di sini. Apa ya bidang yang kita jalani punya passion di situ. Itulah orang-orang yang punya pemikiran maju, luas, kaya. Itu konsepnya. Nah sekarang kita akan lihat variasi dari miskin secara kondisi kewangan. Miskin secara kondisi psikologis atau mindset. Beberapa hal akan kita lihat. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Ayatnya adalah hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring. Jadi pemalas itu kerjanya berbaring tidur-tiduran. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Yang pertama kita lihat dari Amsal 6 ayat 9 ayat 11. Ada orang yang belaga kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak punya uang dan miskin pola pikir. Lengkaplah penderitaannya. Tidak punya uang, mindsetnya juga miskin. Orang seperti ini akan senantiasa menganggap bahwa dia yang harus dibantu, dia yang harus diperhatikan. Kalau kondisinya seperti itu, orang lain yang salah, orang tua yang salah, mertua yang salah, komunitas yang salah. Semuanya adalah salah orang lain. Dan kalau dia diberi bantuan sebentar habis dan dia akan minta lagi dan dia anggap orang lain wajib untuk bantunya. Mindsetnya adalah mindset yang miskin. Berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Dan orang seperti ini, kalau dia dapat uang, uang tersebut hanya akan dipakai untuk mengasih, memberi makan gengsinya. Yang penting bagi dia adalah gengsi. Karena ditanyakan, apakah yang dia bawa bermerek? Karena nilai Anda tidak ditentukan oleh harga material yang saudara pakai. Nilai Anda ditentukan, siapa yang ada di dalam hati Anda? Itulah Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, tidak punya uang, miskin, pola pikir. Ini adalah sesuatu yang akan sangat merepotkan di mana dia ada. Karena kerjanya adalah hanya nyalahin orang lain. Dan dia tidak akan berpikir bagaimana untuk memperbaiki situasi. Untuk lepas dari segala kekangan kemiskinan, keterbatasan keuangan. Karena dia anggap bahwa orang lain bertanggung jawab untuk dia. Kemudian, yang B, yang kedua. Pengkhutbah 4 ayat 13 sampai 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua tersebut. Kelompok yang kedua ini adalah belum punya uang tetapi pola pikirnya kaya. Tidak masalah saudara dan saya dilahirkan dalam kemiskinan. Yang jadi masalah adalah kalau pola pikir saya dan pola pikir saudara adalah pola pikir yang sempit. Dan kalau orang yang punya pola pikir luas, pola pikir kaya, sebentar dia seperti terpenjara oleh kemiskinan. Sebentar dia seperti terpenjara oleh ketidakmampuan. Tapi kemudian dikatakan, dia akan keluar dari penjara kemiskinan tersebut. Doa saya adalah, kalau ada diantara anda yang merasa terpenjara oleh permasalahan keuangan. Yang merasa terpenjara oleh urusan pekerjaan. Yang merasa terpenjara karena bisnis saudara tidak berhasil saat ini. Pastikan bahwa saudara adalah orang yang berkhidmat di dalam Tuhan. Dan anda akan lepas dari penjara tersebut. Dan anda juga akan menjadi raja di bidang mana Tuhan percayakan saudara berkiprah. Kemudian yang ketiga adalah, Ayatnya sama, pengkhutbah 14, ayat 13 sampai 14 tadi. Tapi sekarang kita lihat raja tuanya yang bodoh itu. Raja kaya enggak? Raja kaya enggak? Kayalah raja yang ada di wilayahnya milik dia. Sekecil apapun wilayah, kerajaannya pasti kaya. Karena raja bukan hanya memiliki rumahnya. Raja memiliki satu wilayah. Raja kaya. Tapi ini adalah raja yang bodoh. Berarti dia adalah seorang yang punya uang banyak, tapi miskin di pola pikir. Orang yang miskin di pola pikir tidak akan pernah bersyukur akan apa yang dia peroleh, tapi dia akan senantiasa menganggap kurang, 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 dan kurang. Uangnya berkecukupan. Pola pikirnya sempit. Maka dia akan menjadi orang yang pelit. Bagi dia akan repot kalau uangnya harus keluar. Karena pola pikirnya sempit. Dan kalau dia punya otoritas, dia adalah orang yang cenderung menyalahgunakan otoritasnya untuk keuntungan dia sendiri. Orang yang miskin di pola pikir, ini punya uang banyak tapi miskin di pola pikir. Kalau miskin di pola pikir, berapapun uang yang kita punya itu akan habis saja segera. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, maka banyak orang yang tidak siap mendapatkan kecukupan dalam finansial. Kemudian, yang terakhir, kejadian 12, saya 2 sampai 3. Kejadian 12, saya 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan kepada Abraham. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkah. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkah. Abraham diberkati, dan dia akan jadi berkah. Dia adalah masuk di dalam kelompok orang, punya uang banyak, dan kaya dalam pola pikir. Makanya dia tidak mau bertengkar dengan Lot, hanya gara-gara mau memilih tempat, mana yang dilihat mata lebih subur. Yaudah Lot pilih duluan, saya pilih yang lain. Dan Tuhan tunjukkan kepada dia tempat yang pas untuk dia. Dia mau jadi berkah. Dan orang yang seperti ini, tentu akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Harapan saya, mau punya uang atau tidak punya uang, Anda adalah, kita adalah orang yang punya pola pikir kaya, punya pola pikir yang mengerti status kita di dalam Tuhan berkelimpahan, meskipun kondisi kita mungkin saat ini, sedang dalam kesulitan dalam hal keuangan. Karena itu adalah hal yang sementara. Perlu kita tahu di mana posisi kita. Makanya poin yang pertama tadi adalah, mengenali empat kelompok manusia. Oke, itu poin yang pertama. Kita masuk sekarang poin yang kedua, saya ambil dari ayat ini. Amsal 10 ayat 4 sampai 5, Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau firman Tuhan tidak mengatakan hemat pangkal kaya, tapi rajin pangkal kaya. Tapi lamban membuat miskin. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Udah tahu panen, malah tidur. Panen ya menuai dong. Pengkhutbah 10 ayat 18, Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Jangan lamban. Kalau bocor rumah Anda, jangan lamban dan jangan malas. Karena nanti akhirnya runtuh. Ada pegawai-pegawai yang lamban, kemudian bocor dan malas, akhirnya dipecat. Berarti firman ini mengingatkan kita, bahwa kemiskinan hanyalah sebuah akibat. Kemiskinan hanyalah sebuah akibat. Berarti, kalau saya lagi sedang tidak punya uang, itu adalah akibat. Karena kita semua tahu bahwa siapa Anda hari ini, adalah hasil dari tindakan Anda di masa lalu. Siapa Anda nanti adalah hasil dari tindakan Anda hari ini. Berarti, perlu kita periksa, apa yang kita lakukan di masa lalu. Keadaan kita sekarang lah hasilnya. Untuk itulah, kita perlu kontemplasi, atau merenung, atau mengevaluasi, apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin saudara katakan, saya sudah rajin, tapi kenapa kondisi seperti ini? Tetap pasti ada suatu strategi, yang harus kita perbaiki. Makanya, kita harus senantiasa, minta Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, siapa kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta hikmat dari Tuhan. Jadi, kalau Anda tidak puas dengan kondisi Anda saat ini, renungkan apa yang terjadi di belakang. Dan kalau Anda renungkan apa yang terjadi di belakang, bukan untuk Anda tenggelam di dalam penyesalan, dan Anda hanya katakan, waduh, karena saya dulu rusak, maka sekarang saya berantakan dan runtuh, dan berhenti di sana. Dan ada orang gara-gara itu mengatakan, ya sudahlah, saya tidak mau lagi untuk lebih baik, sekalian saja saya hancur, dan saya tidak peduli lagi apa yang ada di luar sana. Itu adalah suatu keputusan yang keliru. Kalau Anda dalam Tuhan, begitu Anda lihat masa lalu ada yang harus dibetulkan, Anda datang pada Tuhan, dan Anda katakan, Tuhan tuntun saya, karena saya mau melakukan sesuatu yang baru, dan saya tahu bersama Tuhan, saya lebih daripada pemenang. Itu adalah status saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara, dia disalibkan untuk saudara, dia mati untuk saudara, dia bangkit untuk saudara, maka saudara dan saya pun harus bangkit, kalau ada masalah dan persoalan dalam hidup kita. Kemudian, bagian yang terakhir, Amsal 6 ayat 6 sampai 8, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Berarti, selain kita harus rajin, juga kita harus bijak. Orang yang bijak adalah orang yang open mind, open heart. Dan dikatakan, semut ini kategori bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi yang ketiga adalah, mengalahkan kemiskinan, dengan mengubah pola pikir atau mindset. Kenapa? once your mindset changes, sekali mindset, pola pikir kita berubah, everything on the outside, will change along with you. Semua yang ada di luar, juga akan berubah, ngikutin Anda. Karena pola pikir Anda berubah. Jadi kita lihat di sini, mindset itu sangat diperlukan. Karena itulah yang disebut dengan metanoia, bertobatlah. Bertobat maksudnya, change your mind. Dari semula ke sana, bertobat berubah. Jadi ke sini. Itulah bertobat. Change your mind. Jadi mengalahkan kemiskinan, dengan mengubah pola pikir. Pola pikir apa yang kita ubah? Pola pikir yang negatif tadi, yang bermalas-malasan, yang sempit, yang gak punya passion, yang gak mau menerima masukan dari orang lain, yang tidak mau belajar strategi, yang gak mau melihat situasi di luar, yang harus diresponse dengan baik, itulah pola pikir negatif. Mindset miskin. Itu yang harus diubah, dengan pola pikir Kristus. Terima kasih Anda telah mendengarkan blog airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.